berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2024 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2024 hari ini Senin tanggal 16 September 2024 pertandingan antara PSM Makassar vs Arema FC berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Arema FC pertandingan antara Pership Bandung vs PSIS Marang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Pership Bandung pertandingan antara Bali United vs PSS Lehman harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRI MO karena sepak bola olahraganya BRI MO Mobile Bankingnya BRI MO berikan semangatmu berikut daftar topscore sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Nermin Haljeta dari PSM Makassar dengan torehan 4 gol dan di pingkat kedua ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan torehan 3 gol berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Ciro Alves dari Pership Bandung dengan torehan 4 asis dan di pingkat kedua ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan torehan 3 asis berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2024 di hari ini untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Lucas Vigeri dari RMFC dengan torehan 19 kali safe sedangkan untuk umpan terbanyak dipimpin oleh Rizky Rido dari Persija Jakarta dengan torehan 279 kali passing berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 10 poin di pingkat kedua ada PSM Makassar dengan torehan 10 poin di pingkat ketiga ada Persebaya Surabaya dengan torehan 10 poin di pingkat keempat ada Pership Bandung dengan torehan 9 poin di pingkat kelima ada Bali United dengan torehan 8 poin selanjutnya ada Persija Jakarta dengan torehan 7 poin Persita Tanggrang dengan torehan 7 poin Malut United dengan torehan 6 poin dan ada PS Yes Marang dengan torehan 6 poin di kelas main berikutnya ada Arema FC dengan torehan 6 poin Persi Kidiri dengan torehan 5 poin Dewa United dengan torehan 5 poin Barito Putra dengan torehan 4 poin Persi Solo dengan torehan 3 poin dan ada PS Besbiak dengan torehan 3 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Semen Padang FC dengan torehan 3 poin Madura United dengan torehan 1 poin dan ada PSS Lehman dengan torehan minus 1 poin Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara BR Liga 1 2024 kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BR Liga 1 2024-2025 Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 akan ada pertandingan antara Persija Jakarta versus Dewa United yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 akan ada pertandingan antara PS Besbiak versus Madura United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar Bali pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan menunjukkan pertandingan antara Borneo FC versus Malut United yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 akan ada pertandingan antara Semen Padang FC versus Baritoputra yang akan digelar di Stadion Utama Sumbar pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kediri versus Persita Tanggerang yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di V.com dan akan menunjukkan pertandingan antara Persibaya Surabaya versus Persi Solo yang akan digelar di Stadion Glorabung Tomo Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 akan ada pertandingan antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com